Bergeser ke Indonesia Tengah, Pulau Lombok menjadi petualang Rani Patricia selanjutnya. Petualangan di Lombok selalu menjanjikan, eksotisme alamnya pun tak pernah pudar. Dan hari ini saya sama teman-teman mau menuju ke desa Batu Mekar dengan cara tektif. Tapi yang bikin saya super semangat sama penasaran adalah kita bakal membuka jalur baru. Sungai Jangkok merupakan sungai terbesar di Lombok Barat. Sungai ini masih menjanjikan pacu adrenalin. Derasnya arus sungai membuat perahu seringkali berputar, menabrak batu, bahkan tersangkut. Terima kasih telah menonton! Kita bakal melewati jeruk yang kedua. Pada musim kemarau debit air tidak seperti sekarang. Saya datang di kala debit air mencapai level 3. Cukup ekstrim baik jeram maupun arusnya. Menantang untuk ditaklukan. Nah ini teman-teman saya jalurnya cukup berbahaya. Jeramnya kayaknya cukup ekstrim. Jadi aman ya. Saya istirahat tindayum dulu pegangan arat-arat. Terima kasih telah menonton! 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 Butuh waktu kurang lebih 15 menit hingga ikan bakar benar-benar matang. Ikan mujair banyak manfaatnya. Sangat berperan menguatkan tulang kita, kayak akan kalihum, vitamin B, dan fosfor. Punginya sedap sekali, antara aroma khas ikan mujair dan bau bumbu pedas berpadu menjadi satu. Tadi aku disini ya, terus sini ya. It's sudah matang! Sedap! Ini baunya sih sudah sedap banget. Sekarang tinggal kita makan sama undang teman-teman yang tadi ikutan buka jalur rafting. Sini! 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 Makan bareng! Makan, makan! Rasa daging ikannya sangat lezat. Bedasnya mantap, langsung menyeruak dari suapan pertama. Paling nikmat disantap dengan nasi hangat. Ditambah suasana kebersamaan dengan warga desa Batu Makmur. Sini! 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 Sedap! Mantap Pak bumbunya! Mantap! Tapi... Pedas banget! Namanya Lombok katanya pasti pedas. Tapi kayak gini, kita buka jalur rame-rame, nakapikan rame-rame, jadi makannya juga... Rame-rame! Pokoknya saya seneng lah hari ini bisa buka jalur bareng teman-teman dari Lombok. Meskipun bibir saya robek. Teman saya ada yang kakinya sakit, ada yang niban saya juga tadi pas merahunya terbalik. Tapi serunya dapet, kita berhasil buka jalur. Jadi besok-besok kalau ada yang resting di sini, nama jalurnya apa? Jalur Jejak Petualang. Jadi ikuti jejak saya! Jejak Petualang! Selamat! Selamat!